Dan mengetahui bahwa hari ini adalah hari dimana kita mempernyati hari Pentecostal Ada gereja-gereja yang masih merindukan kepenuhan kuasa Ruh Kudus Dan memang itu sangat penting bagi gereja Maka mereka melakukan doa selama 10 malam Jadi 10 malam mereka terus berdoa supaya mereka dipenuhkan oleh kuasa Ruh Kudus Tapi sesungguhnya kuasa Ruh Kudus itu sudah dicurahkan Sejak di loteng Jerusalem Ruh Kudus sudah dicurahkan Dan tinggal kita buka hati Kita buka hati maka Ruh Kudus itu akan masuk dan memenuhi kehidupan kita Dan tanda awal dari kepenuhan kuasa Ruh Kudus itu adalah Kita berkata-kata dalam bahasa Ruh Sesuai dengan apa yang Ruh berikan kepada kita Tentunya kita merindukan hal itu bisa terjadi Di tengah-tengah jemaah, di tengah-tengah gereja Bahkan di tengah-tengah kita Sebab gereja tanpa Ruh Kudus itu adalah Semak kering Dan gereja tanpa Ruh Kudus Maka gereja itu tidak akan bisa maju Karena itu gereja penting memiliki kuasa Ruh Kudus Haleluya bukan kuasa Ruh Kudus Tapi kuasa Ruh Kudus Amin Itu sangat penting bagi Tuhan Mari kita buka di dalam kisah Rasul Pasal yang kedua Kisah Rasul Pasal yang kedua Ayat pertama Sampai ayat yang ketiga belas Kita akan berbicara hari ini adalah Berkubar-kubar karena Pekerjaan kuasa Ruh Kudus Kisah Rasul Pasal yang kedua Ayat pertama sampai ayat ketiga belas Demikian berbicara Tuhan Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan Ruh Kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh Ruh itu kepada mereka Untuk mengatakannya Waktu itu di Yerusalem Diam orang Yahudi yang saleh Dari segala bangsa di bawah kolom langit Ketika turun bunyi itu Berkerumunlah orang banyak Mereka bingung Karena mereka masing-masing mendengar Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita orang partia Media, elam Penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapodikia Pontus dan Asia Perigia dan Bepulia Mesir dan daerah-daerah Libya Yang berdekatan dengan Kirene Pendatang-pendatang dari rumah Baik orang Yahudi maupun pengangun agama Yahudi Orang Kretah dan orang Arab Kita mendengar Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah Mereka semua tercengang-cengang Dan sangat termangu-mangu Sambil berkata seorang kepada yang lain Apakah artinya ini Tetapi orang lain menjindir Mereka sedang mabuk oleh anggur yang magis Nah saudaraku ini adalah pekerjaan roh kudus Dimana roh kudus ini memang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus Bahwa sesungguhnya ketika Yesus itu naik ke sorga Maka dia mengirimkan roh kudus itu kepada siapa? Kepada gerejanya Dan saat itu yang mendapatkan kepenuhan pertama-tama itu adalah Mereka yang disebut sebagai murid-murid Yesus Kristus Saat itu mereka menantikan janji Bapak itu Dan tepat pada waktu mereka ada di lotang Yerusalem Maka roh kudus itu dicurahkan Dan mereka diperlukan oleh kuasa roh kudus Dikatakan bahwa pada saat itu adalah hari Pentecostal Dimana pada waktu itu adalah hari raya Yang cukup besar bagi orang Yahudi Dimana mereka memperingati pada waktu penuayan Maka mereka membawa huru hasil mereka di dalam rumah Tuhan Dan itu adalah waktu yang begitu meriah Dari setiap kota, dari setiap bangsa Itu berkumpul di sana Merayakan hari Pentecostal yang sangat luar biasa Dan saya begitu percaya Ini adalah maksud dan rencana Tuhan Kenapa roh kudus itu dicurahkan Tepatnya pada hari Pentecostal Supaya orang bisa melihat Pekerjaan dari kuasa roh kudus itu Orang bisa menyaksikan Pekerjaan dari kuasa roh kudus itu Karena kalau tidak orang berkumpul Maka pesannya sangat sedikit sekali Tetapi begitu orang berkumpul Maka roh kudus itu dicurahkan Tepat pada hari Pentecostal Jadi orang menyaksikan Orang tercengang-cengang Orang bingung melihat Mana mungkin murid-murid Yesus ini adalah orang yang milih Tapi kenapa mereka bisa berbahasa Dengan bahasa-bahasa kita Dan saya percaya itu adalah pekerjaan dari kuasa roh kudus Yang awalnya mereka tidak tahu dari semua bahasa Orang-orang yang berkumpul disana itu heran Mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa Yang kita pakai Padahal mereka itu adalah orang yang milih Yang sesungguhnya mereka tidak tahu dengan bahasa kita Tetapi pekerjaan roh kudus Membuat mereka bisa berbahasa Dengan bahasa-bahasa negara-negara Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Roh kudus itu sangat penting bagi gereja Roh kudus itu dicurahkan Karena memang Tuhan tahu Betapa pentingnya kuasa roh kudus itu Kalau roh kudus itu tidak dicurahkan Maka gereja tidak akan bertumbuh secara besar Karena roh kudus itu dicurahkan Maka mereka dipenuhkan Dan masing-masing mereka yang dipenuhkan oleh kuasa roh kudus itu Muncul yang namanya Hati yang berkobar-kobar Untuk melayani Tuhan Dan hari ini saudaraku saya ingin membagikan Ada tiga hal Yang menurut dirman Tuhan Ini adalah memang fakta yang terjadi Di dalam sejarah perjanjian baru Bahkan sejarah pekerjaan kuasa roh kudus Yang dilakukan oleh kuasa roh kudus Ada tiga hal Yang perlu kita perhatikan Bahwa roh kudus itu membuat Setiap manusia itu Bisa berkebar-kebar hatinya Apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia Pada waktu roh kudus itu bekerja Mereka berkebar-kebar Di dalam hal doa Bagi Yesus Kristus Kita lihat di dalam kisah pasal 2 Ayat yang ke-42 Kisah pasal 2 ayat yang ke-42 Kita melihat bahwa Jemaat mula-mula itu berkumpul Mereka berdoa Dengan kebaran kuasa roh kudus Dalam ayat yang ke-42 Dikatakan begini Mereka bertekun Dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan apa? Dan mereka berdoa Yang pertama kuasa roh kudus itu Membuat gereja itu Berkobar-kobar Di dalam hal berdoa Karena itu Murid-murid Yesus Kristus itu Mereka berkumpul Dikatakan selalu berkumpul Berarti tidak satu kali mereka berkumpul Selalu berkumpul Berarti sesering mungkin Mereka itu berkumpul Mereka memecahkan roti Dan kemudian mereka berdoa Apa yang mendasari mereka itu Sesering mungkin Mereka berkumpul Kemudian mereka berdoa Dan kita percaya bahwa Yang membuat mereka sering berdoa Karena ada kuasa roh kudus Dan kuasa roh kudus itulah Yang membuat mereka Berkobar-kobar Di dalam hal untuk berdoa Amen Karena itu saudaraku Memang gereja itu Dibutukan kuasa roh kudus Bekerja Karena kalau ada kuasa roh kudus Kuasa roh kudus itulah yang Membakar roh manusia Yang membuat hati kita itu Terus berkumpul Mencintai jam-jam untuk berdoa Ada orang yang berdoa itu satu jam Ada orang yang berdoa dua jam Ada orang yang berdoa sampai enam jam Sampai delapan jam Saudaraku siapa yang bisa memampukan mereka Itu adalah penerjaan dari kuasa roh kudus Mereka duduk Mereka menyebabkan Tuhan Mereka mengalami urapan alam Hati mereka berkobar-kobar Bagi Tuhan Saya temukan beberapa hamba-hamba Tuhan Yang betul-betul mereka itu Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa Jam-jam doa mereka itu Ada yang sampai enam jam Dan saya berkata Saya musyik angkatowi Saya belum sanggup berdoa sampai enam jam Dan itu terjadi saudaraku Karena kebaran kuasa roh kudus Yang membuat hati mereka itu Sampai bisa berdoa begitu lama Saudaraku Kami baru berdoa satu jam Kalau lebih dari itu satu setengah jam Berdoa Ada yang berdoa seperti itu Atau cuma lima menit Sudah bilang amin Ya doa Lebih gampangnya Dia hafal doa Yaitu doa bapak kami Bapak kami di dalam sondak Dua menit selesai Dia kata Tentu sudah doa Tapi kuasa roh kudus Membuat seseorang itu bisa Punya hati bergubar-gubar Di dalam berdoa Ini fakta yang terjadi Bagi gereja Tuhan Dimana murid-murid Yesus itu Bergumpul dan mereka Dikatakan selalu berkumpul Memecahkan roti Dan selalu berdoa Jadi doa mereka Bukan cuma satu kali Tetapi sesering mungkin Mereka berdoa Karena kebaran roh kudus Ada di dalam hati mereka Roh kudus itu membantu orang Di dalam kelemahan Amin Saat engkau tidak mampu lagi Maka Dia memampukan engkau Untuk berdoa Saat engkau sudah Kehabisan bahan Untuk cerita di akhirat Tuhan Roh kudus memampukan engkau Mengatakan apa-apa Kepada Tuhan Karena itu Waktu curahan roh kudus itu Sudara ku Alkitab mengatakan Bagaikan lidah-lidah api Kenapa bukan lidah-lidah yang lain Lidah-lidah api Justru yang bertekbaran Dan memenuhi ruangan Karena memang api itu Sifatnya adalah membakar Jadi hati itu Perlu terbakar oleh kuasanya Amin Hati yang terbakar itu Hati yang berkubar-kubar Haleluya Jadi kita merindukan Supaya kita Mengalami Pengalaman kuasa roh kudus Haleluya Karena ini bukan Cuma sekedar kita Ibadah Tetapi ini adalah Hari besar Bagi anak Kristen Dimana kuasa roh kudus itu Dicurahkan Bekerja secara dasyat Amin Haleluya Jadi ini bukan Hari raya biasa Sudara ku Tetapi pentak Posta kuasa roh kudus Dimana Allah sendiri Akan berkata bahwa Aku mencurahkan rohku Ke atas kamu Sudara ku Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa Makanya kita Yang telah dilakukan oleh Jemaat mula-mula Dalam ayat yang keempat puluh sampai empat lima Dikatakan begini Empat puluh empat Dan semua orang yang telah Menjadi percaya Tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka Adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka Yang menjual harta miliknya Lalu membagi Bagikannya kepada Semua orang Sesuai dengan Keperluan Masing-masing Kita lihat lagi Pasal yang keempat Ayat 35 dan 34-35 Pasal yang keempat Ayat 34-35 Sebab tidak ada seorang pun yang Beri kekurangan Di antara mereka Karena semua orang Yang mempunyai tanah Atau rumah Menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualan itu Mereka bawa Dan mereka letakkan Di depan kaki Rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan Kepada setiap orang Sesuai dengan Keperluan Sudara ku lihat Ini luar biasa Kenapa mereka bisa lakukan Karena Kebarang roh kudus Ada di dalam hati mereka Sudara ku lihat Di dalam kejadian Dan seterusnya Tidak ada peristiwa Yang sedasyat ini Sudara ku Peristiwa ini terjadi Ketika roh kudus itu Bekerja bagi Umat Tuhan Hal yang tidak pernah dilakukan Pada zaman perjanjian lama Tetapi begitu roh kudus itu Bekerja Dalam setiap umat Tuhan Sudara ku Bayangkan Mereka jual rumah Mereka jual tanah Lalu kemudian Uangnya Itu mereka tidak ambil sendiri Tetapi mereka bagi Tetapi mereka bagi-bagi Kepada mereka semua Sesuai dengan Kebutuhan Mereka masing-masing Ada gak anak Tuhan Yang seberduk itu Ada Tapi satu-satu Sudara ku Sudara ku yang dikasih oleh Tuhan Tapi ini fakta Yang kita lihat Sudara ku Saya katakan bahwa Rok kudus membuat hati itu Berkebar-kebar Dalam hal membeli Bayangkan Tanah dijual Rumah dijual Kalau ada mobil waktu itu dijual Lalu kemudian uangnya dibawa Kemudian dibagi-bagikan Kepada semua Selalu saya baca ayat ini Saya berpanggung Saya katakan Mengkandang Dari Rok kudus Dia jama hati Yang tadinya berangkali pikir Yang tadinya berangkali kulit Tapi begitu Dia jama hati Tanahnya Dia tidak berpikir-pikir Dia jual Dia berpikir Kebutuhan Semua Puasa Rok kudus Jama hati orang Yang sekeras Apapun Tadinya kita Bersekeras Kita berpikir Saya kalau menjual Tanah Ruki saya Kalau saya Membagikan uang saya Ruki saya Tapi Rok kudus Jama Berjatuhkan Sehingga Mereka tidak merasa Ruki Justru mereka Bagi-baik Dan merasa Untuk Ada Bagaimana Sudaraku Saya tidak berkata Di sini Supaya Jual mana Yang terlalu Karena lagi Masuk Tidak Saya berpikir Cuma Sudaraku Saya berkata Bahwa Rok kudus Itu Kalau dia Jama hati orang Mau sekeras Apapun Itu bisa Amin Amin Haleluya Sekeras Apapun Hatimu Kalau Rok kudus Itu Jama Hidupmu Engkau Bisa Mangis Di hadapan Engkau Tidak Menangis Saat Engkau Ditinggalkan Sesuai Yang paling Engkau Suka Dan Sintai Tapi Kalau Rok kudus Jama hati manusia Air Matam Itu Ngeleleh Sudaraku Bahkan Inus Sampai Keluar Rasanya Sudah Namun 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 Haleluya Ketukannya Sudaraku Dalam Kami Memulai Pelayanan Yaitu Saya Berada Di Boso Saya Sering Ditinggal Oleh Bapak Rohani Saya Jadi Saya Bertanggung Jawab Menimpin Jemaat Tuhan Jemaat Itu Kurang Lagi Kita Banyak Ada Anak Muda Tentunya Juga Ada Kakek Kakek Yang Usianya Kurang Lebih Dengan Pak Yohanes Jadi Sudaraku Kami Ditinggal Lalu Kemudian Kami Bertanggung Jawab Untuk Melayani Jemaat Tuhan Setelah Itu Saya Khotbah Khotbah Saya Sangat Sederhana Lalu Saya Bawa Jemaat Untuk Menyembah Tuhan Sudaraku Pada Saat Kami Menyembah Tuhan Saya Baru Awal Belayani Tuhan Saya Tidak Punya Mengalaman Apa Karena Kita Baru Keluar Antio Dia Semangat Itu Masih Ada Ap Bawa Kirman Tuhan Semangat Lalu Kemudian Saya Bawa Tiba-tiba Saya Lagi Tiba-tiba Saya Dengarkan Tereka Nangis Nangis Mulai dari Jepang Sampai Belakang Anak 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 Sampai Orang Tua Itu Nangis Nanti Tangan Kami Itu Orang Protesta Mereka Tidak Kerti Yang namanya Kamu Di Dalam Beja Itu Ada Tulapan Dan Orang Bisa Nangis Kebetulan Mereka Tidak Ikut Ibadah Mungkin Mereka Menar Wah Ini Jangan Ada Masalah Apa Semua Orang Nangis Saya Pun Disitu Pun Kaget Saya Bingung Bagaimana Saya Mau Suruh Mereka Tiap Ini Mereka Lagi Nangis Sudah Teriak Mereka Lalu Saya Coba Buka Mata Satu Satu Saya Tutup Kekak Bila Harus Berjaga Jaga Jadi Matanya Satu Kita Buka Satu Kita Tutup Saya Lihat Waduh Lebih Kaget Lagi Saya Ada Yang Sudah Tersyukur Di Diteras Begini Dia Angkat Tangan Dia Menunggu Di hadapan Tuhan Dan Yang Paling Saya Kaget Lagi Ingusnya Sama Eropa Tanah Sobat Campur Di Lantai Begitu Akhirnya Saudaraku Saya Pikir Wah Ini Nggak Boleh Diliarkan Karena Nangis Tulus Begini Saya Langsung Angkat Lagu Girang Girang Ayo Kumpah Musim Kita Angkat Lagu Girang Girang Lalu Mereka Saya Suruh Berdiri Dan Air Mata Mereka Terhapuskan Oleh Lagu Yang Girang Girang Saudaraku Lalu Kemudian Baru Saya Sadar Ternyata Yang Melakukan Ibu Adalah Pekerjaan Kuasa Lalu Mulai Saat Itu Jemaat Sayang Sama Saya Ketika Gemara Saya Tinggalkan Jemaat Temui Kenapa Si Pendeta Tinggalkan Pemerjaan Kasih Yang Belum Pemerjaan Lalu Jemaat Itu Yang Dia Bawa Saya Berdekat Mulai Dari Saat Itu Mereka Perjamaat Haleluya Haleluya Pekerjaan Kuasa Rauh Kudus Itu Aneh Memang Saudaraku Dia Bisa Bikin Orang Nangis Tapi Setelah Itu Kita Berhubah Hati Karena Itu Kalau Pendeta Pendeta Yang 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 Nanti Pulang Kita Dapat Salam Tempel Haleluya Tapi Disini Tidak Mungkin Kita Lakukan Itu Motivasi Yang Salah Kalau Rauh Kudus Bekerja Tanpa Motivasi Apapun Saudaraku Yaitu Jemaat Hati Orang Hati Yang Keras Yang Bisa Lunakan Hati Yang Tidak Pernah Nangis Dia Bisa Nangis Saudaraku Jadi Saudaraku Saya Melihat Luar Biasa Rauh Kudus Itu Bekerja Kalau Rauh Kudus Bekerja Di Salud Ini Tidak Ada Orang Yang Pelik Kalau Rauh Kudus Bekerja Sama Pemerintah Dia Yang Bajikan Terasa 4 Kilo Setengah Saya Ditelepon Sama Orang Tua Kamu Disitu Sudah Dapat Yang 600 Ribu Oh Saya Bila Kami Disini Mimpi Mimpi Saga Karena Tidak Dapat 600 Ribu Kalau Kami Disini Dapat Semua Dapat Haba Tuhan Yang Tua Yang Mudah Dapat Semua Wah Saya Dilarang Kami Disini Cuma Cukup Berdoa Saja Kalau Ada Yang Tidak Jujur Ya Tuhan Sada Yang Jalah Sudara Kusaya Kau Kusaya Rauh Kudus Jama Pemerintah Sudara Mereka Pasti Gujir Amin Amin Kalau Mereka Di Jama Kusaya Rauh Kudus Uang Mereka Pun Bisa Keluar Untuk Bagi-bagi Pemasrat Itu Pasal Kudus Saya Pernah Dengar Sebuah Cerita Tentang Pemimpin Gereja Pentakosta Dulu Sudara Siapa Yang Tahu Aham Ande Aham Ande Itu Pemimpin Berapa Periode Itu Tidak Diganti-ganti Karena Dikuakan Di Dalam Gereja Pentakosta Atau Pantikosta Sudaraku Diceritakan Bahwa Dia punya Jemaat Ada Jemaat Yang Kaya Raya Dia punya Kapal 200 Biji Wah Itu 200 Biji Tidak Sedikit Kapalnya Itu Operasi Di luar Negeri Jadi Jemaat Ini Sudara Ada Yang Memang Hatinya Suka Berkorban Suka Membeli Dan Itu Karena Pemerjaan Puasa Rok Sudara Sudara Dia Kalu Bawa Uang Di Rumah Tuhan Katanya Orang Yang Sudah Pernah Kesana Karena Saya Bukan Orang GPDI Dan Saya Tidak Terlalu Akram Yang 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 Meredak Itu Bawa Uang Sudara Aku Bukan Lagi Di Enklo Tetapi Mereka Bawa Uang Itu Dikreset Sudara Sampai Banyak Uang Dia Bawa Dan Di Kamar Dari Pendeta Aham Mandi Itu Ada Lemari Khusus Karena Uang Nya Mungkin Tidak Simpan Di Bank Dia Simpan Di Dalam Kamar Itu Ada Lemari Khusus Dari Besi Itu Semua Adalah Uang Jadi Pendeta Pendeta Dari Daerah Mau Pelayanan Atau Mau Hotbah Mau Tidak Hotbah Cuma Pura-pura Datang Bertamu Disitu Tulang Dapat Sang 10 Juta Sudara Tulang Dapat Sang 1 Juta Dilihat Dari Daerah Mana Dia Datang Kalau Di Daerah Jawa Pulang 1 Juta Tapi Di Daerah Sulawesi Pulang Itu Bawa 10 10 Juta Rauh Kudus Yang Jangan Makan Amin Kalau Rauh Kudus Tidak Menjana Hati Orang Pendeta Sekalipun Dia Pasti Pelih Biar Setiap Minggu Dia Hotbah Tapi Kalau Tidak Dijana Oleh Rauh Kudus Tidak Punya Hati Untuk Membagi Bagi Dia Pasti Makan Dan Saya Tipikan Orang Yang Tidak Suka Makan Sendiri Tidak Ingin Supaya Salumi Ini Bisa Melihat Keberadaan Gereja Bisa Indonesia Kalau Itu Saya Berdoa Tuhan Berkati Jemaah Tuhan Kalau Tuhan Berkati Jemaah Tuhan Berarti Tuhan Tau Berkati Pelayanan Di kantong Kantong Jemaah Tuhan Jadi Kalau Tuhan Memberkati Jemaah Maka Jemaah Pasti Akan Terlibat Dalam Pelayanan Misi Gereja Amin Jadi Waktu Keadaan Sesulit Apapun Begini Sudara Gereja Beter Indonesia Berdiri Bagikan Mertusual Membagi Bagikan Berekat Kepada Orang Lalu Dan Itu Kita Berdoa Supaya Pekerjaan Masalah Kudus Betul Betul Yang terakhir Sudara Kudus Rok Kudus Bekerja Di Selam Setiap Manusia Menjadikan Orang Itu Berkubar Dalam Memberitakan Injil Jadi Berkubar Kubar Dalam Doa Berkubar Kubar Dalam Hal Memberi Dan Berkubar Kubar Dalam Memberitakan Injil Itu Pekerjaan Bermat Siapa Yang Suruh Pendeta Pendeta Itu Masuk Pendalaman Siapa Yang Suruh Pendeta Pendeta Itu Yang Sudah Tidak Memikirkan Untung Ruginya Pergi Ke Daerah Daerah Terpencil Kuasa Orang Kudus Yang Membuat Seseorang Itu Bisa Pergi Dengan Hat Yang Berkebar Kebar Memberitakan Pencil Siapa Yang Suruh Pendeta Luar Negeri Masuk Ke Papua Sampai Meninggal Dunia Disana Disembeli Oleh Orang Orang Suduh Disana Siapa Yang Suruh Hamba Tuhan Masuk Kalimantan Mereka Dimusnahkan Disana Mereka Tidak Takut Mati Siapa Yang Suruh Rokudus Yang Suruh Sehingga Suatu Saat Ada Hamba Tuhan Yang Isternya Disebeli Lalu Diajak Makna Oleh Suku Suku Dia Dia Diajak Makna Lalu Kemudian Pas Dia Angkat Dia Dapatkan Jari Manis Istrinya Pas Disitu Ada Cincin Sudah Sedih Sekalian Yang Disubukan Itu Adalah Daging Dari Istri Tapi Siapa Yang Suruh Mereka Disana Pemeriksaan Kuasa Rokudus Rokudus Yang Membuat Mereka Berkubar Berkubar Memberitakan Injil Rokudus Yang Berkubar Membuat Berkubar Memberitakan Injil Dimana Murid-Murid Yesus Kristus Sampai Tidak Berpikir Untuk Pulang Lagi Ke Yerusalem Mereka Pergi Memberitakan Injil Ke Daerah Daerah Lain Ke Negara Negara Lain Dan Mereka Tidak Pulang Lagi Tetapi Mereka Mati Di Negara Orang Siapa Yang Membuat Petrus Itu Berkubar Kubar Dalam Memberitakan Kita Tahu Petrus Itu Siapa Petrus Adalah Salah Satu Murid Yang Suka Takut Dia Dipanggil Berdoa Di Taman Getsemani Sampai Takutnya Dia Bawa Barang Ini Tempat Kelar Petrus Bawa Barang Pas Waktu Itu Ada Imam Malkus Yang Mau Datang Mengangkap Yesus Kristus Kesempatan Ini Ada Parang Yang Aku Bawa Bawa Dia Temas Di Kepala Imam Malkus Lalu Tuhan Parah Dia Datang Anhebetus Kamu Pasti Binasa Dengan Apa Yang Kamu Pakai Sarunkan Pedang Sebab Orang Menggunakan Pedang Akan Binasa Oleh Tidak Tuhan Tuhan Siapa Yang Berasa Takut Tuhan Wanita Tanya Kepada Petrus Engkau K Orang Yang Bersama Sama Dengan Yesus Petrus Katakan Saya Tidak Kenal Tiga Kali Jangan Kau Saat Itu Ayam Berkoko Baru Dia Sadari Yesus Sudah Perangkat Petrus Sebelum Ayam Berkoko Engkau Sudah Menang Berkoko Petrus Yang Berkata Kepada Yesus Kristus Tuhan Kami Sudah Ikut Engkau Lalu Kami Mau Dapat Apa Yesus Katakan Siapa Yang Berani Tinggalkan Orang Tua Dan Keluarga Itu Dapat 100 Kalimu Tapi Itu Sebelum Kuasa Rok Kudus Jaman Hidupnya Tapi Begitu Rok Kudus Jaman Dia Dia Orang Yang Pertama Memiliki Hati Berkuban Kuban Memeritakan Injil Saat Orang Menimbul Oh Ini Mereka Lagi Mabuk Oleh Anggur Lalu Petrus Berdiri Dengan Kubaran Api Rok Kudus Seperti Api Yang Menjelat Di Buk Dia Langsung Berkata Mereka Ini Tidak Mungkin Mabuk Oleh Anggur Sebab Ini Baru Jam 9 Pagi Lalu Dia Mulai Hot Bar Dan Apa Yang Terjadi 3000 Orang Itu Berkuban Siapa Yang Bisa Melakukan Kalau Bukan Pekerjaan Kudus Rok Kudus Membuat Hati Berkembar Di Dalam Memberitakan Amin Amin Rok Kudus Membuat Orang Tidak Takut Dalam Memberitakan Ini Sekalipun Ada Pedang Di Karena Itulah Pekerjaan Kudus Karena Itu Biarlah Kita Hidup Hidup Dipenuhi Oleh Kudus Amin Biarlah Kita Hidup Hidup Dipimpin Oleh Kuasa Rok Kudus Supaya Kita Berkubar Kubar Dalam Doa Berkubar Dalam Hal Memperi Dan Berkubar Kubar Dalam Hal Memberitakan Injil Amin Hidup Hidup Hidup